Hai kan hanyi tunasnya sudah panjang Wow mantap sekali nih luar biasa nih nih tiga tumbuh tunas ini Oke sobat milenial petani kreatif dan inovatif inilah bibir yang kita yang kaki lima sabat atau umbi lima nih satu pohon memiliki lima batang umbi satu dua tiga empat lima luar biasa nih yang tiga nih besar-besar nih umbinya karena ini bijinya kemarin juga besar-besar nih yang tiga ini nih kita tanam dari biji durian kampung sobat nih kemarin tumbuh tunasnya ini kita potong tunas-tunas dari umbinya ini karena kita akan fokuskan pertumbuhannya ke satu pohon saja nah ini sudah tinggi ini sobat dan bercabang sehat nah ini sudah ada lebih kurang satu meter dua puluh senti ini hanya akan kita jadikan sebagai batang bawahnya sabat nah ini durian kampung yang biasa kita tanam kita akan perbaiki kualitas bibit durian kita ini agar cepat berbuah dan buahnya durian nunggul yaitu durian montong sobat kita sudah siapkan entres durian montong yang kita ambil dari pucuknya pucuk pohonnya yang sudah pernah buat buah jadi kita tahu bagaimana buahnya nah oke ya sobat ini langsung kita akan sambung disini nah oke langsung sobat kita akan potong dulu disini ini batangnya sudah mulai keras nih nih kita potongnya pakai gunting saja ini sudah keras nah oke ini kita buang sobat nih sayang sekali ini harus kita buang namun ini harus kita lakukan agar nanti di pohon durian kita cepat berbuahnya selanjutnya ini kita buang dulu sedikit sobat nih bekas potongan dari guntingnya ini kita buang sedikit lalu kita kupas kulitnya saja karena ini batangnya sudah keras jadi ini kita kupas kulitnya saja nah seperti ini karena kambiumnya itu ada pada kulitnya sobat selanjutnya nih entres kita nih kita buang dulu tulis ini ini kita ambil kita buang daunnya saja ini kita buang daunnya ini kita potong sampai sini ini daun yang atas kita sisakan sedikit untuk membantu fotosintesis tanaman kita nantinya nah oke selanjutnya ini kita sayap menyamping ini masih sangat segar sobat nih entresnya karena ini baru kita ambil dari pohonnya nih oke langsung kita sisipkan pada kulitnya selanjutnya kita ikat nih dengan plastik es yang sudah kita potong-potong oke selanjutnya kita sungkut sobat ini dengan plastik es oke lalu kita ikat nah oke sobat ini sudah siap nih sudah siap sobat nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya nah oke sobat ini adalah hasil sambung pucuk durian kita ini durian memotong sobat ini dan terus yang kita gunakan ini umbinya pun lima nah sekarang kita akan buka sungkutnya nah sekarang kita akan buka sungkutnya dan pelan buka sekat dan ini tunasnya sudah panjang wow mantap sekali nih luar biasa nih nih tiga tumbuh tunasnya nih ini yang ini dari batang bawah nih kita buang ini sama kita buang ini sama kita buang karena nanti akan kita besarkan tunas dari encresnya nih nih yang tiga ini nih yang ini juga kita buang oke sahabat lanjut kita buka ikatannya ini oke oke Mantap menyatu sempurna Berhasil 100%